Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan salam sukses untuk teman-teman semua pecinta bosai kelapa pada sore hari ini teman-teman saya akan mereview hasil pecat tunas yang tiga minggu yang lalu dan juga yang beberapa bulan yang lalu saya akan review seperti apa hasilnya yuk ikuti terus videonya ini dia teman-teman hasil dari pecat tunas tiga minggu yang lalu saya kira ini sedikit kemungkinan ya kemungkinan 75% berhasil ya teman-teman karena bisa teman-teman lihat tunasnya sudah agak apa bukan agak sih tunasnya sudah pecat seperti ini dan disini juga mengeluarkan tunas baru teman-teman disini juga mengeluarkan tunas baru ini dan yang disini juga keluar tunas baru teman-teman tapi enggak bisa dilihat ya karena ini agak terhimpit ini sudah keluar tunas baru dan insya Allah ini saya jamin ya mungkin bukan tiga bukan 75% 80% saya jamin ini bakalan berhasil teman-teman ini juga bisa dibuka teman-teman ini seperti ini ini sudah pecah disini ini ada tunas baru disini teman-teman ya disini ada tunas baru ini baru tumbuh tapi tidak kelihatan mungkin ya karena sangat kecil dan ini sudah pecah tunasnya tunas bawahnya sudah pecah bonggolnya dan juga yang disini sudah pecah teman-teman ini yang saya lakukan pada tiga minggu yang lalu mungkin teman-teman sudah melihat videonya sebelumnya dan doakan saja teman-teman semoga ini bisa jadi cabang dua dan yang paling apasnya teman-teman cabang dua yang kemarin yang saya videoi di semai bibit kelapa itu hasil semai disitu ada bibit cabang dua yang tumbuh cabang dua yang asli bukan bikinan manusia ya teman-teman tetapi terjadi malapetaka tunasnya itu yang saya semai itu jatuh teman-teman sehingga mengikibatkan patah semuanya jadi ya gagal saya tidak sempat memvideokan karena disitu sudah tidak mod ya untuk bikin video kesalnya ada marahnya ada ya marahnya sih marah sama diri kita sendiri tidak hati-hati gitu teman-teman dan saya juga akan menunjukkan ada kutub putihnya teman-teman ini ini yang membuat yang membuat bonsai kelapa itu kurang bagus teman-teman ini banyak kutub putihnya ini bisa teman-teman lihat ini berjalan ini kemudian kapur ajaib masih aja nimpil seperti ini teman-teman ini masih aja nimpil seperti ini teman-teman ini ini ada ini ini berjalan nanti saya akan semprot lagi pakai kapur ajaib biar mampus semuanya dan saya juga akan mereview ini teman-teman teman-teman hasil pecah tunas pada beberapa bulan yang lalu di video mungkin sudah beberapa bulan saya lupa sebenarnya ini teman-teman saya pindahkan dulu saya ambil yang ini teman-teman nah ini nah ini teman-teman ini adalah hasil pecah tunas pada beberapa bulan yang lalu sebenarnya teman-teman ya sebenarnya ini sudah berhasil ya kemarin ini sudah berhasil ini bisa dilihat teman-teman ini bekas bekas tunas baru sebenarnya ini sudah berhasil tetapi lama kelamaan membusu teman-teman ini lama kelamaan membusu dan menyatu ke tunas yang satunya ini hanya tinggal tunas yang satunya ini mungkin nutrisi yang disini fokus ke sini teman-teman jadi akibatnya pucu yang ini menjadi gagal ini sebenarnya sudah berhasil yang kemarin bonggolnya sudah seperti ini ini teman-teman bonggolnya bisa teman-teman lihat sudah seperti ini ini sudah besar bonggolnya tetapi pada akhirnya terjadi seperti ini teman-teman pada akhirnya terjadi seperti ini ini saya saya apa sangat sayang sekali ya saya sudah tunggu-tunggu lama-lama membusu seperti ini ini teman-teman teman-teman ini bisa teman-teman lihat yang disini sudah mengering tunas yang disini sudah mengering teman-teman coba saya cabut aja nah ini teman-teman sudah mengering ini bisa teman-teman lihat ini tunas yang disini sayang sekali teman-teman semoga tumbuh tunas lagi disini sehingga bisa menghasilkan cabang lagi teman-teman dan saya kira ini kurang pasti juga ya apakah ini akan tumbuh semaksimal mungkin atau tidak atau disini nanti keluar cabang lagi saya kurang paham semua doakan saja semoga ini berhasil teman-teman oke mungkin cukup sampai disini saja review hasil pecah tunas pada kali ini semoga bermanfaat dan semoga ini tumbuh dengan sumber teman-teman oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih